Aku wanita yang punya cinta di hati Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal langkah akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Ayo cepet! Udah Fitri! Bi! Bi! Ayo cepet deh! Baru sini! Bersih! 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 Kan aku udah janji sama bule Buat nebusawain undaku gadein Kamu itu cantik loh Fit Masa cantik-cantik jual soto Emang kamu gak mau cari kerja di kantor gitu? Mbak juga cantik kok jualan soto Kamu mau gak nikah sama aku? Kamu yakin? Bapak aku keliatan bercanda Fitri Lagi siap-siap ya? Iya Mas ini tuh Fitri yang aku ceritain itu loh Ini suami saya Halo Selamat datang di rumah kamu Maaf rumahnya gak terlalu besar Gak apa-apa kok mas Ini udah cukup Yaudah Gi, kalian berangkat Bisi ya Ceti ya Ceti ya Fit Bisnisnya kemarin gimana? Sejauh ini sih lancar-lancar aja Kamu inget temen aku gak? Namanya Bambang Iya, iya aku inget, aku inget Dia yang ngajakin aku bisnis batubara Aku sudah baca proposalnya Cash flow-nya juga Dan aku yakin Kali ini pasti gol Mudah-mudahan yang kali ini kita berhasil ya mas ya Abis aku tuh udah pusing banget Setiap kali mas berambil usaha Untuk memulai suatu bisnis Pasti anjingnya gak pernah berhasil Tapi Aku yakin Kalau kita berdoa yang kali ini kita pasti berhasil Soalnya mas Kalau kita cuma berharap dari hasil penjualan soto kan gak cukup Mas Aku minta maaf ya Kalau sampai sekarang keluarga ku masih belum bisa menerima mas Aku gak apa-apa, Pak Mai Tapi aku yakin mas Kalau kita berusaha Dan suatu saat nanti kalau kita sudah mapan Sikap mereka pasti berubah Ya, ingin dong mas tayangnya Aku lihat warung depan dulu ya Ya, tidak apa-apa Terima kasih Sampai jumpa Ternyata aku juga bisa dendam Kalo kayak gini terus Nanti suaranya bisa udah lulus Al Itu kayaknya Saudara lo deh Mana? Itu kan Aldo Aduh Hampir aja Kok bisa kebetulan ketemu disini ya? Beneran lo liat Fitri tadi Rel Kayaknya sih dia Padahal kan dia udah pulang kampung Mungkin gak sih yang diliat Varel beneran Fitri Tapi ngapain dia masih di Jakarta Aldo Kok bengong sih? Enggak Tumbe nyanyi-nyanyi Lagi happy ya? Iya Soalnya Varel udah ngambil keputusan Maksudnya Kamu di lemar Varel Hmm Ya gitu deh Selamat ya Aku pulang duluan ya Oke Hati-hati ya Ya Mam Sorry ya Farah gak bisa jemput Gak apa-apa Karel Mami juga lagi nunggu adik nih Gak tau kemana Mami kayak gak tau Kayla aja Dia kan selalu ngaret Dandanya tuh kelamaan Yaudah deh Farah kerja dulu ya Mi ya Oke bye Maaf ya Kevin Gak apa-apa Tante Sorry ya Jeng Gak apa-apa Buruan Kemana aja sih kamu Aduh Sorry Mi Tadi aku ke salon Rencananya sih semua cuci blok Tapi Akhirnya jadi krimbat sama Manny Paddy Kamu gak sadar Kita semua tuh nungguin kamu Maaf Mi Maaf ya Tante Gak apa-apa Kenalin nih anak Tante Kevin Kevin Ayo Kayla Eke tau gak siapa Kevin Kevin itu ternyata lulusan bisnis manajemen dari Washington Hebat ya dia Yaudah kalian berdua tuh ngobrol-ngobrol dong Bila perlu ajak Kevin jalan-jalan keliling Jakarta Soalnya dia udah kangen banget sama Jakarta Udah kelamaan di luar negeri ya Kevin ya Loh Mami sama Tante mau kemana Mami kamu sama Tante mau shopping dulu ya Ya Kevin Yaudah ya Kevin Dake lah Gue heran sama nyokap lo Kok dia keliatannya nafsu banget ya Buat jodohnya kita Padahal udah jelas-jelas kita gak cocok Maksud lo apa sih? Ya gue bete lah Setengah jam gue nungguin lo disini Sementara lo asik-asik pergi ke salon Sok penting banget sih lo Siapa suruh lo nungguin gue Emangnya lo pikir gue gak malas apa ketemu sama lo? Sok kecakepan banget sih lo Kok jadi lo yang marah sih? Seharusnya gue dong Gue udah wasting time disini Makanya lain kali tuh belajar untuk disiplin Dan belajar untuk lebih menghargai orang lain Jangan mau enaknya sendiri Seharusnya lo sekolahin dulu tuh multau sebelum ketemu gue Emangnya lo pikir gue gak nyesel apa ketemu sama lo? Permisi Hei Mas Bram Mbak Bapak ada pak Pak Utama belum pulang Tapi tadi saya udah dipesan sama ibu dan bapak Kalau Mas Bram dateng dilarang masuk Saya kesini kan mau ngucapin selamat ulang tahun buat mertua sendiri pak Masa gak boleh sih pak? Maaf Mas Saya cuma menuruti perintah aja Mau ngapain sih kamu kesini? Mau ngapain sih kamu kesini? Saya mau ketemu sama papi Mi Mau ngucapin selamat ulang tahun buat papi Papi pulangnya malam Dan kalaupun papi ada Dia belum tentu kok mau ketemu sama kamu Kalo gitu Saya tilpin aja nih Mi Kue ini buatan maya Dibuat khusus untuk ulang tahunnya papi Ya Mi? Gak perlu Mami udah beli kek yang enak Dan dari bakery yang terkenal Jadi mendingan kamu pulang Sebelum saya suruh Satpan usir kamu Tapi Mi Saya heran Apa sih yang dibelain maya sama kamu? Kamu tuh siapa? Kamu cuma laki-laki miskin yang gak punya masa depan Tapi saya yakin Sekarang maya itu lagi menyesal Kenapa memilih suami seperti kamu? Maafin Mami ya mas Mami orangnya emang kayak gitu Kak Maya sama Adi Khalif baik-baik aja kan? Sehat Alhamdulillah sehat Mbak Maya juga titip salam buat kamu Salam balik ya mas Aku angen banget sama mereka Eh kek Ngapain kamu disitu? Buang-buang waktu Misi ya mas Maafin mas ya Hati mereka betul-betul keras seperti pada Padahal sudah 2 tahun aku menikah Tapi mereka tetap aja gak mau terima Alhamdulillah Hari ini hasilnya lumayan Walaupun gak begitu banyak Yang penting halal Jam ini juga gak sisa Besok pagi Aku harus kirim uang ini Gak boleh Kasian boleh Pasti udah nungguin kiriman uang dari aku constitu Iya Iyal blamed Iyalisme Iyal Opening Iyal Space Yang paling disini. Ya Allah kemana wang aku? Wang aku kemana? Boleh gimana? Fitri? Kenapa dia? Wang gimana? Kamu kenapa? Wang aku, Ma. Uang aku hilang, Ma. Besok aku mesti kirim ke Boleh. Boleh lagi sakit, Ma. Kamu yakin hilang? Keselit mungkin. Gak pernah ada yang kehilangan disini kok. Coba kamu cari lagi. Gak mungkin, Ah, hilang. Aku udah cari gak? Tapi kok aneh? Kok Malingnya bisa tau kalo kamu nyimpen uang itu di tas ini? Gak udah. Jangan nangis ya, Fit. Udah. Ini, Ma. Mbak. Uang hasil dagang tadi. Nih, Fitri. Fitri pegang aja dulu ya. Kok semuanya, Ma? Iya, gak apa-apa kan. Kamu lagi butuh uang. Lagian Mbak udah seneng kok. Kamu mau kerja semangat kayak gini. Jadi kamu simpen uangnya. Katanya mau dikirim buat Boleh di kampung. Ya kan? Nanti kamu cari-cari lagi. Siapa tau keselit. Ya? Mbak tinggal dulu ya, Fit. Makasih, Mbak. 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 Demi Allah. Bibi gak pernah masuk kamarnya non-Fitri. Benar, Bu. Bukan Bibi yang ngambil. Terus kira-kira siapa ya yang ngambil uangnya Fitri? Saya jadi gak enak, Bi, sama Fitri. Makasih. Maafin aku, Mas. Aku gak bisa jaga uang dari kamu. Semuanya... Semuanya udah lulus. Gimana aku harus kirim uang ke Boleh. Boleh lagi sakit. Gimana aku bisa... Temu sama. Aku gak akan bisa debu sawah. Sedangkan pekerjaan aku... Cuman buat untuk sehari-hari aja. Karena hasilnya sedikit. Bapain aku... Kamu nyirem Kevin. Kebangetan kamu. Abisnya dia kurang ajar, Mi. Dia tuh ngerendahin aku. Udah gitu, dia pakengin aku segala lagi. Iya, tapi Mami malu dong sama Jang Santi. Kamu tuh malu-maluin orang tua ya. Gimana tuh kalau Mami ketemu Jang Santi? Udah lah. Kalau anaknya kurang ajar, gak usah dipaksain dijodohin sama Kayla. Kayak gak ada pria yang lebih pantas sama Kayla. Eh, tapi gimana sih? Kevin itu anak yang baik. Sopan lagi. Mana berpendidikan tinggi. Tau gak, Kevin itu pewaris tunggal perusahaan Pak Ferdi. Kurang pantas apa coba sama Kayla. Terserah, Mami. Tapi awas kalau sampai Kayla diapapain. Saya gak akan tinggal diam. Ya gak mungkin lah Kayla diapapain. Kayla-nya aja tuh yang susah. Ih, kok mau aku yang disalahin sih? Eh, Kay, denger Mami ya. Kamu gak mau kan seperti kakak kamu Maya. Gara-gara dia menentang Mami dan Papi, jadi melarat kan sekarang? Tapi Kayla belum mau nikah, Mi. Kan masih ada Kak Varel. Kak Varel aja belum. Gimana? Apanya yang gimana, Pi? Kamu. Jangan belaka bodoh. Ultimatum apa, Pi? Gimana? Moza, Pi? Iya. Secara alisan sih, Varel udah ngamar dia, Pi. Wah, yang bener real. Waduh, kalau gitu, Pi, tinggal cari hari baiknya aja. Berarti dari gedung, catering, bahkan undangan, baju pengantin, Mami yang urus, pasti beres. Oke? Hehehe. Hehehe. Baik. NIH Pasti orang tuanya Maya gak akan ngelajahin aku kayak tadi tuh. Nasib, nasib. Tapi aku gak akan ngeras sama yang namanya Asya. Aku akan buktiin ke mereka. Kalo aku bisa ngebahagiain mereka. Kalo aku bisa kaya seperti mereka. Aku bisa. Selamat malam, Papi. Tadi sore kan si Brem kesini, Pi. Mau apa anak brengsek itu kemari? Ya cari muka. Sekaligus mau ucapin selamat ulang tahun sama Papi. Tapi keburu Mami ngesir deh. Bagus. Jangan sampe Papi liat batang hidungnya Papi hajar dia. Pi. Udah dong baca korannya. Sekarang Papi tiup lilin dulu. Tiup aja sendiri. Ya Papi kok gitu sih? Telat nih. Kalo mau ngucapin tuh tadi pagi-pagi. Sekarang udah terlambat. Tapi mau tidur. Gantuk. Capek. Mas Bram kemana sih? Udah malam gini kok belum pulang? Udah gak ngasih kabar. Handphone-nya dimatiin. Jangan-jangan mampir ke cafe lagi dia. Mas Bram. Mas Bram mabuk Mas. Pasti Mas Bram mabuk lagi. Oh sayang. Kamu gimana sih? Ibu istrinya? Iya. Berapa pak? 25 ribu. Mas Bram ini gimana sih? Sayang nih pak. Makasih ibu. Kamu kenapa sih mas? Ibu, ibu ada barang ketinggalan ibu. Makasih pak. Susah saya tau enggak. Mas kamu tuh kenapa sih mas? Mas saya gak ngerti juga. Kamu kan tau sendiri. Kuangan itu tuh lagi menipis. Kamu bukan dibantuin saya cari uang. Nabung. Ini malah minum-minum. Saya capek mas kerja seharian. Ini lagi. Ini gue buat siapa? Buat cewek baru kamu ya? Mas! Selamat ulang tahun papi tercinta. Dari Maya, Bram dan Alif. Ya ampun mas. Kamu inget ini hari ulang tahun papi ya? Makasih ya. Kamu udah bela-belain belitar. Siapin kartu ucapan. Saja sampai gak kepikiran. Makasih ya mas. Tadi berapa tuh? Lima. Ini enam ya. Tujuh ratus. Lapan ratus. Tujuh ratus. Lapan ratus. Lapan ratus. Tujuh ratus. Sepuluh ratus. Depastu kan ya? Ya kurang dua ratus. Ini belum dengan bunga ini. Lapan dati dulu? Ya. Kau kan waktu minjem sudah setuju. Sini ninguna. Apanya? Banyak kali urusanku. Mu lunas gak? Itu.. Jadi lunas ya utang kau... Banyak kali duitmu. Biasanya magnesium kong ini tersok. Tersok. Abis menang lotri rupanya kau. oh kagak salah biasa, am-am kampung kan pernah dateng udah degarsai semuanya tapi yang bilang-bilang ya, yang penting kan lunas, udah beres dong kau mau pinjam lagi? udah kayak pemerintah aja nih pokendut eh kalau pemerintah kan gitu, udah lunas nih pembayaran segala macem dikasih lagi, utang lagi, utang lagi, utang lagi kapan bayarnya gimana bisa-bisa bangkrut terus gitu ya, sama ga mau ah, tante-nante aja ya Sudahlah kalau gitu, aku pamit ya. Makasih ya. Iya cepetan deh ya. Dah, apes dah. Duit ngembang lewat doang. Nah, habis semuanya. Untung ada yang puun. Kita bisa nyaru deh tuh. Terus si Gendut juga udah pergi tuh. Pena resta semuanya. Ya, udah enggak. Merestan pokoknya. Tuh. Mutol madunya ketinggalan lagi. Aku pulang dulu daripada pelanggan aku kepahitan. Tiduk. Shhh. Eh, apa yang lo liat barusan? Jangan sampe lo sebar-sebarkan ke warga. Terutama ke Mbak Mayang. Sekarang gue lepas. Tapi lo janji sama gue. Lo gak bakal terlihat. Anak pintar. Sekarang, mana duit lo? Duit, duit. Ngerti duit gak sih? Ya, buka ginian yang lama. Cepetan. Apaan nih? Goceng. Eh. Bung nyotak gak lo? Bakal beli apa ya Goceng? Sini semua nih. Enak. Ah, dibawa Goceng. Hehehe. Jangan semua. Jangan semua. Jangan semua. Masa bodoh lo gak punya duit. Lo mau? Ini gue sisain. Eh. Ingat. Kalo berita di nyebar kemana-mana. Keluarga semua. Apalagi Mbak Maya. Lo tau sendiri akibatnya kan? Hmm? Ini. Bibir lo yang manis ini. Sobek-sobek. Tapi kulit lo yang mulus. Yang halus ini. Boa lumat. Gue gigit-gigit. Tarang! Gajih! Goceng. Goceng. Masa sekarang aku gak punya uang lagi? selamat menikmati kuat-kuat banget jamunya mas, jamunya mas, seribu mas, mas jamunya jamunya rel ini ada contoh gaun pengantin modelnya simple banget keren banget rel terus ini ada cincin kawin dari mas putih kamu yang mana? varel? aduh mus bentar lagi aku meeting sama pak ardi terus soal cincin sama gaun pengantinnya gimana? terserah kamu deh kok terserah aku sih rel? varel sebenernya kamu serius ga sih nikah sama aku? mos, please bentar lagi aku meeting kalo ngomong soal gini ntar aja lah kamu pulang aja duluan soalnya aku masih lama masa iya sih gua kalah penting dibanding meeting? pegangannya kok diminum sendiri mbak? saya serem pak udah nanggung pak jamunya pak cuma lima ratus kok pak jamunya pak oke saya harap klien baru ini puas dan konsep yang kita ajukan karena anak perusahaannya itu banyak sekali kalo satu produk ini promo yang sukses mereka akan kasih proyek lagi ke kita untuk digarap ada usulan lagi? oke meeting kita akhiri terima kasih selamat sore selamat sore udah sore kok enggak laku-laku enggak selaku kemarin malah mendung nanti kolobasi gimana oh jago rese ini kebetulan ngebetain nombor ini kenapa non? pulang-pulang kok marah-marah begitu ini dompetnya mas farel ya? ketinggalan di meja makan dari tadi pagi Kok Bibi gak nelfon kak Varel sih? Dia pasti nyariin tuh Udah non, tapi telponnya gak diangkat-angkat Mungkin lagi sibuk kali ya non Makasih ya Dia pasti butuh banget nih Seharian gak bawa dompet pasti repot Halo? Ini nih dompetnya ketinggalan Mau disusul ke kantor gak? Sim, STNK, uang semuanya ada disini Gak usah kei, tanggung Gue juga bentar lagi pulang kok Oh, yaudah Take care ya Yo, bye-bye Tante belum pulang ya? Aku ikut tumpang masak buat Varel dong Kok kakak gak balik barengkah Varel ya? Varel kan masih meeting Terus aku pulang duluan Tadi mampir bentar belanja Soalnya Aku pengen masakin makanan yang spesial buat Varel Aduh, kakak tuh calon istri yang baik banget ya Paling sih kamu bisa aja Pak, jamunya pak Jamunya Kok lama ya? Udah di jalan kok katanya Paling bentar lagi juga nyampe Ntar makanannya keburu dingin Coba telepon aja Enggak ah Ntar gak surprise dong Yah, kenyap tekor lagi Oh, gimana ya? Oh, gimana ya? Tidak, kenyap Halo? Jamunya weh Mas, mas, jamunya mas Enggak, 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 enggak Tolongin saya mas Dari tadi saya enggak laku-laku Cuma 500 kok, mas Yah Saya bilang enggak, enggak budak ya Ya Kalau udah mau beli Jangan marah-marah Tunggu, tunggu Kenapa mas, mau beli di rumah saya ya Kamu kan saudaranya Aldo kan Yang dari kampung itu Iya Kamu yang waktu itu marah-marahin aku ya Kamu enggak bahan jualan disini Jualan jamu disini enggak baik Sebenernya mas ini mau beli apa enggak sih Atau cuma mau nanya-nanya doang Aku sih mau beli Cuma topi-topi ketinggalan Bilang aja mau ngerjain aku Weh Mas, jamunya mas Mas, jamunya Gila tuh anak Jualan sampai segitunya Wajimu Masuk deh Kamu mau ngeborong jamu-jamu saya ya? Yaudah masuk aja dulu Masuk Cepetan Iya Kenapa sih? Ini jamu kenapa gak dibuang aja sih? Bau banget Aku paling gak tahan bau-bau kayak gini Kok dibuang? Kan sayang Ini kan cuma jamu belum basi kok Si Aldo tau gak kalo kamu kerja kayak gini? Aldo gak tau Kamu jangan kasih tau Aldo ya Aku gak mau Aldo sama keluarganya tau aku masih di Jakarta Aku juga gak mau mereka tau kalo aku jualan kayak gini Emang kenapa sih? Itu bukan urusan kamu Loh Loh Bagus Lulusan sarjana ikum laut aja masih banyak nganggur disini Gak usah ngina gitu Aku juga gak bakal kau ngemis-ngemis pekerjaan sama kamu Tapi Aku berhubung kamu udah baik Mengantrein aku pulang Nih Aku kasih kamu jamu gratis Ini baik buat kesehatan Jamu beras kencur Nih Nih Coba deh Sorry Aku gak biasa jajan di luar Apalagi minuman aneh kayak gitu Ini cuma jamu kok Bukan nih racun Gak mau ah Iya Kalo gak mau gak apa-apa gak usah marah-marah Nanti Kalo udah nyampe Kamu kasih tau aku ya Aku capek mau tidur dulu Ya Hai Gang melatihnya mana? Ini dimana sih? Duit kamu mana? Duit? Duit apa? Bensin aku udah hampir habis dan dompet aku ketinggalan di rumah. Oh, jadi kamu mau nganterin aku pulang ada yang maunya? Enak aja. Dari pagi sampai malam aku bating tulang. Nyari duit sekarang aku usah enak-enaknya aja ngasih ke kamu. Kan aku minjam. Besok aku kembaliin. Kalau kamu kembaliin, kalau kamu kabur gimana? Yaudah gini deh. Ini jam tangan, jadi jaminannya. Nih, ini. Gak asa jam tangan doang. Yee, kamu tau gak berapa harganya? Itu jam tangan mahal tau. Nih, gimana ada Rp443.000? Loh, udah gak apa-apa. Daripada mongkok gialan. Eh. Stop! Jadi... Kamu tinggal di daerah kumuh kayak gini? Emangnya kenapa? Tapi... Kamu jangan bilang-bilang sama audio ya? Ada nomor handphone gak? Gila ini, ngapain aku jualan jamu kalau punya handphone Tapi makasih ya kamu udah nganterin aku pulang Ternyata enak ya, naik mobil mewah kayak gini Eh, rumah kamu dimana? Gimana aku nombor sejamnya? Gampang, besok pagi-pagi jam tujuh kamu kesini aja lagi Nanti aku ngembalikan jam kamu, kamu ngembalikan uang aku, beres kan? Ya kalau kamu gak nongol-nongol gimana? Itu jam mahal tau gak? Gak sepadan utangku dong Salah sendiri Gak sepadan utangku Terima kasih. Mobilnya mogok, Mos. Emang kenapa sih? Kita kan gak janjiin apa-apa. Tapi kan aku mau bikin surprise buat kamu. Rel, ini selendang siapa? Kamu habis ngangkut cewe dari mana sih? Jawab dong. Jadi ini yang bikin kamu telat pulang. Ngakunya mogok. Padahal kamu kencan sama cewe yang pake selendang kampung kayak gini. Perkunakan dong kulit kamu yang mau disini. Ya, tapi gitu dong. Ya. Ya, cua nih gak gitu. Fitri, nyempunyiin apa? Mas tau rumahnya. Siapa? Siapa namanya? Fitri. Terus ngapain dia nanyain tuh cewe? Kayaknya dia suka deh sama tuh cewe. Terus keingetan terus. Ih. Jalan yang penting dong, Luk. Jangan matang sih, Luk. Aku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Ku nelahkan jalan, ku merana. Asal langkah, akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Ku nelahkan jalan, ku merana.